Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Sehat, Salam Semangat Semoga sobat-sobat berdek selalu dalam keadaan sehat Walafiat, rezekinya selalu lancar Selalu berbahagia dan selalu tetap semangat Oke, pada kesempatan kali ini Ki Bredek masih membahas tentang weton dan zodiac Jadi kemarin-kemarin sudah Ki Bredek bahas tentang perwetonan Kali ini Ki Bredek mau membahas weton dengan zodiac Jadi digabung, itu nanti karakter orang berweton ini dan zodiacnya ini itu bagaimana Kalau zodiac sendiri itu kan dari bangsa Yunani atau dari luar negeri ya Memang zodiac itu lebih familiar dibanding perhitungan weton yang ada di primbor Sebetulnya kalau zodiac itu perhitungannya berdasarkan dari matahari Jadi melihat ilmu titennya atau perhitungannya itu perhitungan berdasarkan perputaran matahari Sedangkan weton, weton yang di Jawa itu perhitungannya itu memakai perhitungan dua yaitu matahari dan bulan Jadi perhitungan weton itu tanggalnya harinya itu memakai dua Dua dalam arti dua penanggalan Yaitu berdasarkan perputaran matahari dan berdasarkan perputaran bulan Jadi sebetulnya kalau weton, sebetulnya ya Ini pendapat kibledek kantir, monggo kalau mungkin ada yang berbeda pendapat itu wajar Jadi sebetulnya itu weton itu malah lebih spesifik ya Lebih mendalam dibanding zodiac Jadi makanya disini coba kibledek amidskan antara weton dan zodiac Kemarin sudah ada beberapa weton yang sudah kibledek bahas yaitu antara weton ini dengan zodiac ini Kali ini yang mau kibledek bahas adalah yang bersodiak pices Bersodiak pices dengan weton Sabtu Pain Jadi sama-sama zodiacnya Nanti saja contohnya pices, sama-sama pices Tapi wetonnya mungkin berbeda Karena zodiac itu ya dalam perputaran satu bulan itu Zodiak pices ya itu-itu aja Tampaknya di dalamnya itu ada bermacam-macam weton Jadi ini nanti bagaimana Jadi memang weton A Meskipun sama-sama pices ya Weton A dan B itu nanti ya Ada sedikit-sedikit perbedaan watak atau karakter Oke kita langsung saja ke pembahasannya yaitu pices dulu Kita bahas zodiac pices Zodiak pices itu biasanya Ini kalau menurut dari ilmu atau ilmu titen tentang zodiac Itu pices itu biasanya orangnya sensitif Meskipun orangnya sensitif Namun pices ini memiliki kreativitas yang tinggi Memiliki intuisi yang tinggi Memiliki daya hayal atau imajinasi yang tinggi Dan dia juga seorang yang kreatif Jadi meskipun memiliki sisi kelemahan sensitif Sensitive ini dalam artian Gampang tersinggung Meskipun itu kata-kata untuk orang lain mungkin tidak menyinggung Cuman bagi orang-orang pices itu Gampang tersinggung Itu kurang lebihnya Untuk pices itu perwatakannya itu semacam itu Dia juga orangnya romantis Bisa dikatakan orang-orang pices itu orangnya romantis dan artistik Artistik ini bisa hubungannya sama daya seni atau daya hayal Orang yang memiliki daya hayal biasanya memiliki daya seni yang tinggi Itu dari Zodiac Pices Bagaimana dengan yang weton Sabtu Pahingnya Orang-orang weton Sabtu Pahing itu dinaungi oleh lakuni geni Lakuni geni ini juga ada artinya itu Sebetulnya orangnya itu gampang tersulut emosinya Gampang marah Jadi gampang ya gampang emosi lah Sedikit-sedikit emosi Terus orang dari weton Sabtu Pahing ini Itu juga orangnya biasanya pemberani dan agresif Dan juga memiliki ambisi atau ambisius ya Memiliki ambisi yang tinggi, yang besar Orang-orang Sabtu Pahing ini memiliki ambisi yang besar Namun orang-orang Sabtu Pahing ini juga memiliki sisi bagus Yaitu lembut ya Penuh perhatian dan lembut Oke Coba kita mixkan antara Zodiac Pices tadi dengan Zodiac Eh bukan Zodiac Pices dengan weton Weton Sabtu Pahing Yang pertama sensitif itu Pices sifatnya sensitif Mudah tersinggung Kalau weton dari Sabtu Pahing itu Mudah terbakar Jadi ini sensitif dan mudah terbakar Jadi kalau orang Yang wetonnya Sabtu Pahing dan Zodiacnya Pices Wah ini memang agak-agak Agak-agak susah menanganinya Karena Sudah sensitif dan mudah marah Jadi mudah marah sensitif Jadi ya Sisi negatif Marahnya itu semakin besar Jadi hati-hati dengan Orang yang Bersodiac Pices dan memiliki Nebtu Sabtu Pahing Itu sisi negatifnya adalah Dia itu Lebih mudah marah Dibanding weton Sabtu Pahing Di Zodiac yang lainnya Ini Namun disini juga ada sisi Positifnya Sisi positifnya adalah Tadi kan orang-orang Yang berwetong Sabtu Pahing Itu orangnya ambisius Berani Agresif Itu Di Pices sendiri Di Zodiac Pices sendiri Itu Juga dikenal Orang yang idealis Jadi Pices itu Selain memiliki Imajinasi Atau Daya kreativitas yang tinggi Dia juga memiliki Jiwa idealis Jadi Ini cocok sekali Dengan Apa Keidealisan Pices itu Terhadap Sabtu Pahing Ya berani Agresif Ambitius Jadi biasanya Orang-orang Yang Memiliki Weton Sabtu Pahing Dan Zodiacnya Pices Karena dapat Dukungan yang Kuat dari Sifat Idealis Dari Picesnya itu Maka Biasanya Orang-orang yang Bersodiac Pices Dan Weton Sabtu Pahing ini Cocok sekali Jadi seorang Pemimpin Namun Tadi ingat Yang pertama Dia Mudah Marahnya itu Semakin Besar Harus hati-hati Kalau bicara sama Weton ini ya Weton ini Zodiac ini Karena Sensitif Sama Mudah Marah Digabungkan Jadi itu Semakin Semakin berat lah Semakin harus Hati-hati Oke Di samping itu Ada satu Sisi positifnya Yaitu romantis Tadi Pices yang romantis Itu Digabung sama Sifat yang Penuh perhatian Dan lembut Dari Sabtu Pahing Jadi semakin Meskipun ya Jadi Berarti ini Kalau digabung Diambil kesimpulan Weton Sabtu Pahing Dengan Zodiac Pices Itu memang Tadi Sisi negatifnya Lebih Sangat Mudah Marah Karena Sensitif Dan mudah Marah Itu Jadi Sangat Mudah Marah Namun Dia juga Romantis Hatinya Lembut Penuh Dengan Perhatian Dia idealis Ambisius Berani Dan Agresif Jadi Disini Meskipun Dia mudah Marah Namun Kalau Yang dimarahin Atau orang Yang dihadapinya Itu Diam Dan Tidak Memantah Maka Marahnya Itu Hanya Sebentar Jadi Des Namun Tidak Masuk Ke hati Langsung Sebentar Langsung Dia Nanti Akan Didiamin Aja Nanti Dia akan Baik Kembali Asal Kita Mau Menyapa Dan Sebagainya Dia akan Baik Baik Lagi Karena Dia sebenarnya Lembut Penuh Perhatian Cuman Karena Pembawaan Dari Sifat Waton Sabtu Pahingnya Itu Yang Lakuning Gening Mudah Marah Itu Makanya Itu Ya Wajar Orang Sabtu Pahing Yang Lakuning Gini Dan Pices Yang Sensitive Mudah Marah Itu Ya Wajar Karena Memang Faktor Langitnya Begitu Meskipun Ada Pengaruh Faktor Bumi Dan Lainnya Namun Sifat Mudah Marah Dan Sensitive Itu Lebih Bisa Dibanding Waton Yang Sama Dengan Zodiak Yang Beda Oke Sobat Bledek Mungkin Ini Penjelasan Untuk Sabtu Pahing Dengan Zodiak Pices Nanti Di Lain Kesempatan Bledek Bahas Lagi Tentang Zodiak Dan Waton Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rahayu Salam Sehat Salam Semangat Terima